Sudarlun korban kebakaran rumah di Gampung Pasih, Pekanbaru, Kecamatan Kota Sigli, PD yang terjadi Kamis 4 April 2019 siang, kini tinggal di tenda bantuan yang dibangun berseberangan dengan lokasi rumah terbakar. Korban adalah Basuki 31 tahun merupakan gesik Gampung Pasih, Pekanbaru, Kecamatan Kota Sigli, bersama istrinya Antiah 30 tahun dan dua anaknya Uswatun Hasanah 5,5 tahun dan seorang bayi bernama Syakira Tunisak 4,5 bulan. Kami akan mendarai rumah di dalam dalam Jesus, Kecamatan Ketua, Kecamatan Ketua, Ku Kemudian Sari Ketua, Maine Hospital, Telah Fahamatan Sari Ketua, Dia Sari, Tuangatan Sari Ketua, Lihatnya, kata, tiada, kita melibatkan bawah, dalamnya kita bekerja. Oh, kita putih, kita putih. Lampu ada api yang ada petang Lalu haji inginkan lampu Karena apa kan Apu iji Yang di belakang konsulir kawannya Jadi Ya penyebabnya Dari api Cok listrik di belakang itulah Kejadiannya Sekitar jam 12.45 Saat ini bantuan apa yang diterima? Yang saya akan membutuhkan Ya berupa Tempat tinggal Ya Pekayan-pekaian Segala mesin Karena tidak kita selamatkan satupun Apapun dokumen semua hilang Bantuan masa panik berupa beras Minyak goreng dan lainnya telah diterima Akan tetapi saat ini korban Tidak memiliki apapun Hanya tinggal pakaian Yang kini dikenakan Peristiwa kebakaran yang terjadi Dua hari lalu itu Diduga akibat Korsleting listrik Di salah satu kamar Dari rumah tersebut Harta benda Seisi rumah Hangus terbakar Termasuk satu beca Dan perabotan rumah tangga Dari Sigli Nurni Hayati Serambion TV Manok Dengan replo Mbak Paget akan Bantum terpanggang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!